Terima kasih. 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 15 tabaknya ini kah 90 tabak seharinya biasanya ya sekarang sudah berkurang ya makasih banyak ya kenaikan harga telur itik sendiri juga bermula setelah teradanya virus bulu burung yang melanda juga di kabupaten hulu sungai utara berdasarkan dari pantauan kami kemarin bahkan beberapa peternak di kecepatan amuntai selatan mengosongkan kandang mereka karena sudah sejak dua minggu terakhir mengosongkan kandang karena beberapa itik yang mereka miliki tiba-tiba tidak mau makan dan dari dinas pertanian kabupaten hulu sungai utara yang juga terdapat bidang peternakan mengatakan bahwa mereka telah mengambil beberapa sampel dan untuk itik yang tiba-tiba tidak mau makan tersebut positif terkenal lulu burung dari dinas pertanian juga menyarankan kepada para peternak itik untuk melakukan vaksinasi sebanyak tiga kali yaitu pada itik yang baru lahir dan itik yang baru dilepas sekitar umur dua bulan dan juga itik yang sudah memulai memasuki masa petelur yaitu di usia lima hingga enam bulan ya akibat adanya seluruh burung tersebut juga berpengaruh terhadap harga telur itik yang ada di kabupaten hulu sungai utara ya demikian adalah laporan kami dari pasar unggas kecewatan Ramutai tengah kabupaten hulu sungai utara terima kasih terima kasih